Terlihat kebun Pak Bowo Oke Ini sabi-sabit ya Pak ya sabi-sabinya Kayak terawat banget disini Ini jenis rapi potong Oh ya ini satu potong Kebun kopinya rapi banget Ini udah berapa tahun? Ini 2 tahun Ini 3 tahun Dan ini mulai panen 2021 Ini awal 2022 Oke oke Ini kan kita ada integrated farming Jadi kita Oturan sabi itu akan Merupakan kompos ya dan mereka Nanti koturan sabi atau kompos itu Akan kita masukkan ke gampang Ini Tadi saya sampaikan Ini kan Lamporo Jadi sekarang ini ada 2 bapak Yaitu kalau untuk Ini Kita mengatur Cahaya 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 Kita coba Cahaya Ada Kopi Ada Ternak Ini Integratin Ini Ada Lebah 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 Lebih 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 yang luar biasa, bahkan lembapun dipikirkan oleh Pak Bowo. Terima kasih sekali Pak yang diperbolehkan untuk menggunakan kopinya. Buat teman-teman semua jangan khawatir karena aku dari sini bakal membawa kopi-kopi dari Pak Bowo. Ada beberapa varietas ya Pak dari sini ya. Ada Asani, Komasti, Ateng atau Segar Rutan, Gayo 1, Gayo 2. Nah ini semua nanti teman-teman bisa cobain, teman-teman bisa rasain. Jadi kalau penasaran jangan lupa nanti aku akan posting. Terus abis itu teman-teman bisa cek rasanya gimana. Jangan lupa kasih saran ya. Kurek dari Tapanuling.